Bank Indonesia dan Bank of Korea menyepakati kerjasama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan dan ekonomi atau local currency transaction. Implementasi rancangan ini diharapkan berjalan pada 2024. Bank Indonesia dan Bank of Korea pada Minggu 10 Desember 2023 menyelenggarakan high level meeting di Bali yang dihadiri oleh Gubernur BI Peri Warjio dan Gubernur BOK Ri Changyong. Pada pertemuan tersebut, BI dan BOK sepakat untuk mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction dalam transaksi keuangan dan ekonomi dengan target implementasi pada 2024. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU kerjasama penggunaan mata uang lokal kedua bank sentral yang disepakati pada Mei 2023. Sebagai langkah awal implementasi, BI dan BOK sepakat untuk menyusun sebuah kerangka kerja transaksi mata uang lokal dalam suatu panduan operasional. Dalam implementasinya, kerangka kerja transaksi mata uang lokal akan memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran lintas negara di area perdagangan dan diharapkan dapat meminimalisasi eksposur resiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha dan pengguna lainnya. Barry Wargio mengatakan, inisiatif bersama antara kedua bank sentral untuk mendorong penggunaan mata uang lokal melalui LCT Framework diharapkan dapat diimplementasikan pada 2024. Penggunaan mata uang lokal adalah penting untuk mengurangkan volatilitas terhadap global yang tinggi. Tentu saja di negara, terutamanya di dua negara. Jauh, ini adalah pengguna yang penting, bukan hanya untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi antara negara, dengan KISIM dan juga untuk melantikasi ekong pembayaran pembayaran terhadap global yang tinggi menjaga. Ini akan mempunyai pembayaran di dalam pembayaran terhadap proyekanyim dan mempunyai strategia ekonomi. Pada kesempatan yang sama, Ri Chang Yong juga menambahkan kerjasama LCT diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi melalui peningkatan perdagangan bilateral dan pemanfaatan mata uang lokal kedua negara. Dan lebih penting, not only trade and tourism, but financial integration is going on, but need to be more for the integrity. Given that in anticipation of the global digitalization, we have many things to do, and we have to capture this financial industry to the global standards. In that sense, we are very grateful for the Governor Perry's leadership and initiation of these new initiatives, and we are happy to cooperate and engage and enlarge our financial connections. Inisiatif kerjasama LCT antara BI dan BOK ini juga sejalan dengan upaya integrasi keuangan sejumlah negara di kawasan Asia untuk memfasilitasi mata uang lokal secara lebih luas.